Hai selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua meskipun jumpa kembali di channel saya karanons windrofarm pada kesempatan kali ini saya mereview di kandangnya Bapak Eko yang berada di Uman Agung ya di sini yang menarik saya review ini adalah sesapi beliau ini jenisnya sapi lemosin ya sapi lemosin kalau di kandangnya Bapak Eko ini menggunakan makan ini daun batang gajah nih ya batang gajahnya kalau disini si namanya batang gajahan mungkin di tempat lain beda ya Hai sapinya mantep ini gemuk-gemuk ini lemosin pemilihan bibitnya bagusnya selain gajan batang gajahan di kandang beliau juga ada pakan tambahan ini yaitu batang pisang juga dikasih empas singkong Hai jadi sapinya walaupun makan seperti ini bagus yang lihat-lihatnya lumayan bagus di sini ada bibitan pejantan ini di kanang beliau Hai pejantannya ini lumayan bagus ya kepalanya bagus ini kakinya juga superan mantep kalaupun Hai walaupun Pak Eko ini punya cuman sapi dua ya ini juga untuk menopang penghasilan juga ya jadi menopang kebutuhan sehari-hari beliau beliau ini kalau pilih sapi terang sapi ini bagus-bagus pintar induannya superan kalau di sini ini Pak kalau seandainya birahinya ini kawin suntik apa ini Pak pakai pejantan suntik Oh suntik ya suntik juga jadi disini pakai kawin suntik kalau sakit pakai obat apa ini ada obat ini enggak obat yang tersendiri atau resep tersendiri untuk bisa bikin sapi ini gemuk Pak oh di tempatnya Pak Bambang ya untuk vitaminnya juga ya jadi dikasih vitamin apa Pak kalau untuk sapi di sini Pak Oh obatnya kurang paham ya Pak tapi bagus sapinya pertumbuhannya juga bagus ini gemuk-gemuk biasanya kalau saat ini jual pejantan Pak kalau di sini Pak kalau harga seperti ini sampai berapa harganya jantan sapi limousin sini Oh 13 juta Pak sebesar ini 13 juta ya Oh murah ya Oh tapi di sini saya cuman menanyakan harganya aja teman-teman jadi di sini di kandang beliau ini nggak ada yang dijual ini kalau melihat kakinya bagus ini super-super tapi nggak pakai karpet ya Pak lantainya Pak galicin ya sayang ya Pak agak kurus ini Pak bibitannya Pak sebenarnya enggak enggak kasih tambah-tambahan pakan apa gitu Pak biar bagus ini sebenarnya kalau seandainya nutrisinya cukup ini bagus ini sapi ini kasih sentrat ya Pak sebenarnya kalau dikasih tentrat bagus ini teman-teman rupung di musim kemarau ini ternak ini hampir rata-rata yang penting hidup dulu aja yang penting mau makan dulu hidup dulu aja jadi pertumbuhannya kayak gini mungkin kalau di musim penghujan mungkin beda ya bukannya dijual musim korbanan bukan ya Pak bukan ya jadi nggak dipelihara di musim korbanan dan ya jangan untuk anu aja keperluan keluarga aja ini nggak dikasih minum mbak dikasih minum ya sehari berapa kali Pak sekali Oh sehari dua kali ya minumannya enggak dikasih-kasih vitamin gitu Oh cuman kasih kasih garam aja sama jadi nggak ada resep tersendiri ini di kandang-kandang Pak Eko ini masih sama ini pakan dan ini masih sama pertengannya tuh ini selain pertengah juga untuk petopang keluarga penghasilan keluarga ini mungkin itu sedikit yang bisa saya bahas di kandangnya baik koin terima kasih telah menyaksikan video saya saya akhiri selamat pagi salam sejahtera untuk kita semuanya selamat pagi salam sejahtera